Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman lanjut lagi nih belajar tentang blockchain ya, jadi kita akan dokumentasikan belajar sebagai blockchain developer nah, hari ini kita akan bahas tentang proof of work, ya, jadi POW, ya, mungkin cukup familiar, ya, apa sih POW, gitu ya, nah, di seri video 4 ini kita akan bahas tentang POW, nih nah, selanjutnya kita akan lanjutkan terkait dengan metode konsensus, ya, jadi kemarin kita telah bahas sedikit tentang konsensus yaitu sebuah metode khusus untuk bagaimana dia menciptakan sebuah kesulitan-kesulitan dalam suatu jaringan yang telah disepakati ya, sehingga para penambang itu harus memecahkan suatu masalah dengan teknik hasing, denounce, itu ya kemarinnya, nah, disini ada salah satu metode konsensus yang paling awal, ya, yang yang awal mulai diciptakan yaitu algoritma proof of work, ya, jadi POW, ya, jadi kalau POW itu bagaimana? saya akan jelaskan sedikit tentang konsep si algoritma ini jadi, teman-teman, kalau teman-teman lihat disini ada sebuah blok, ya, blok ini di transaksinya ada 171 transaksi, ya, dengan 35 kontrak, ya, ini milik si etrium, gitu, dan ini telah di mined, ya, telah ditambang oleh si si akun norex, blablabla, gitu ya nah, dia dari zizu.top, nah, dalam waktu 4 second nah, kalau kita cek si transaksi-transaksi ini, dia kan ada disini, ya jadi, sekali blok itu, sekali blok ditambahkan ada banyak transaksi-transaksi di dalamnya, ya kalau disini kita cek blok yang telah ditambang atau blok yang telah ditambahkan sebanyak 171 transaksi oke oke, saya kasih balik dan, disini karena si si zizu.top ini berhasil melakukan penambangan atau berhasil menambahkan blok ke dalam jaringan blockchain, ya karena dia sebagai komputer penambang atau komputer miner node minernya ya, dia dapat hadiah, ya dapat reward, gitu nah, kita akan lanjut prinsip kerjanya si proof of work ini oke, jadi kalau si proof of work, ya intinya adalah kalau teman-teman kita bahasakan dengan bahasa yang cukup manusiawi, gitu ya jadi, ada sebuah takateki matematika anggap saja itu ada sebuah rumus matematika dalam dunia cryptography yang harus dipecahkan dalam bentuk hashing, gitu ya nah, matematika ini kalau kita kembali ke slide video sebelumnya adalah sebuah hashing yang harus dipecahkan dengan kerumitan tertentu, ya berdasarkan banyaknya jaringan itu kemarin si penambang juga harus menyiapkan sebuah nonce, ya atau nomor random yang hanya bisa dipakai satu kali, gitu ya jadi, has yang sudah ada ditambah nonce itu akan menjadi sebuah takateki matematika rumit selanjutnya, gitu ya nah, tentunya dalam melakukan pemencahan takateki matematika ini ini yang saya maksud, ya itu membutuhkan sebuah komputer ya, komputer penambang nah, spek komputer penambang ini harus memiliki daya komputasi yang cukup besar energinya cukup besar baik itu dari sisi listrik ataupun spek-spek komputer tersebut, gitu ya nah maka kita bisa simpulkan bahwa jika jaringan blockchain itu semakin bertumbuh atau berkembang maka si komputer penambang ini juga harus menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan cara apa dia harus meningkatkan powernya atau meningkatkan spek komputernya untuk menyelesaikan masalah teka-teki matematika atau permasalahan hash-hash berikutnya di blockchain jadi ketika dia akan menambang blok baru atau menambahkan blok baru kan dia itu punya sebuah kesulitan tertentu lagi ya berdasarkan standar-standar dari apa yang sudah disepakati oleh jaringan blockchain nah, karena semakin banyak pastinya banyak orang yang bergabung gitu ya jadi ada standar-standarnya juga akan meningkat nih nah, si komputer penambang ini juga harus menyiapkan diri baik dari sisi performa yaitu powernya energinya listriknya terus komputernya speknya dan sebagainya gitu ya jadi mereka harus siap-siap beradaptasi dengan permasalahan pemecahan teka-teki hasing ini oke saya akan menunjukkan tentang kompleksitas kesulitan jaringan nah dalam sebuah blockchain itu ada semacam kesepakatan ya itu mengatur kesulitan jaringan nah kesulitan jaringan itu yang saya maksud adalah hasing itu yang sama announce itu ya jadi disini si dalam si konsensus ini jadi kesepakatan bersama atau yang mungkin kita bisa sebut dengan konsensus itu mereka harus memutuskan misalnya ada dua buah kondisi ya kondisi pertama bahwa jika kesulitan jaringannya itu terlalu sulit gitu ya terlalu sulit gak bisa dipecahkan itu bisa berakibat bahwa transaksi yang dilakukan ya yang dilakukan oleh mereka-mereka node-node selain node penambang mungkin gitu ya mereka bikin transaksi itu gak bisa karena sulit gitu ya jadi komputer-komputer mereka itu gak komputer-komputer penambang itu gak bisa memacakan masalah hash ini gitu ya akhirnya block ini menjadi macet nah kalau walaupun bisa karena saking sulitnya itu proses menambah blocknya itu menjadi semakin lama nah gitu satu nah yang kedua kalau terlalu mudah gitu ya kompresitas apa ya kesulitan-kesulitan pemacaan tekan-tekatan kematian-tekatan tersebut gitu maka blockchain juga akan gampang diretas nih contohnya seperti serangan di dos gitu ya atau spam gitu ya karena gampang jadi hacker bisa saja melakukan serangan-serangan karena untuk memasakan masalah hashing dengan nans ini begitu mudah jadi si sulitan jalanan ini harus benar-benar dibuat tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah gitu ya oke next penerapan POW dalam blockchain nah saya akan contohkan implementasi POW dalam blockchain nah kalau ngomongin POW ya nah sebetulnya ini adalah lanjutan dari mining nah kalau proses mining kan kita proses memecahkan masalah ya masalah hashing tersebut ya bagaimana hashing itu hashing itu dipecahkan lalu mereka bisa menambahkan nah POW ini ketika bloknya sudah berhasil ditambahkan jadi mining dan berhasil kemudian bloknya ditambah jadi transaksi yang tadi dikumpulkan dalam tutup dia bertambah nah ini yang dimaksud dengan POW gitu ya jadi kalau saya ilustrasikan adalah si sebuah jaring blockchain misalnya anot hajat atrium ataupun bitcoin gitu ya dia kan ngirim teka-teki hashing nih ya dalam misalnya kalau saya gambarkan itu sebuah teka-teki matematika gitu ya matematika misalnya yes tambah dengan function x gitu ya nah disini kita akan mencari x nya nah tapi mereka harus memecahkan kode hashing nya dan harus ditambahkan nons nya nah kemudian ada para penambang nons nons penambang nons penambang komputer penambang datang nih nah penambang 1 ngirim jawaban x1 gitu ya penambang 2 gitu ya x2 penambang 3 x3 ini harusnya x3 gitu ya mereka saling udah membuat jawaban ya membuat jawaban atau membuat pemacahan masalah dari solusi matematika yang sulit ini yaitu mereka mengirimkan hashing dan snows nya dalam waktu tertentu dia kirimkan kembali ke jaringan blockchain gitu ya wah saya berhasil nih saya kirimkan kirimkan gitu nah si blockchain ini kemudian dia itu akan mengecek mencari tahu mana ya mana hashing dan snows yang paling tepat gitu yang paling benar nah anggap saja yang paling benar adalah yang function x2 ya jadi yang saya berikan biru gini nah yang x2 ini milik penambang kedua nah jadi disini penambang kedua dapat rewards ya misalnya dapat coin kemarin berapa kalau bitcoin 6,5 ya kalau ethereum 2 ether ketika si penambang berhasil menambahkan data transaksi dalam sebuah blok di jaringan blockchain atau berhasil melakukan mining gitu nah selanjutnya perlu diketahui bahwa seberapa kompleks ya teka-teki matematika ini ya itu tergantung dari jumlah pengguna ya dayanya yang digunakan oleh jaringan blockchain itu sama beban jaringan hash dari setiap blok berisi hash dari blok sebelumnya yang meningkatkan keamanan dan mencegah pelanggaran blok jadi akan terus meningkat keamanannya ya itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya anggota jaringan dayanya energinya itu listriknya gitu ya misalnya sama beban jaringan dan sebagainya oke kalau POE itu dimana sih diimplementasikannya ya kita paling jelas POE ini diterapkan oleh si bitcoin sama ether gitu ya jadi kalau kita tahu bahwa si bitcoin ini meletakkan dasar konsep POE ini sebagai konsensus mereka nah tekan teki ini tekan teki water teki itu adalah hash cash ya kalau di bitcoin namanya nah si algoritma ini memungkinkan pengubahan kompleksitas tekan teki berdasarkan kekuatan total jaringan nah waktunya itu kalau dirata-ratakan untuk membentukkan blok adalah 10 menit nah si crypto currency seperti yang berbasis bitcoin seperti litecoin juga sistemnya sama gitu ya nah kalau POE yang lain adalah ether ethereum ya mereka juga menggunakan konsep konsensus dengan algoritma POE ini oke kalau ditanya kenapa sih menggunakan POE gitu ya ada dua ada dua fitur keunggulan yang paling 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 unggul salah satunya adalah kalau dengan POE itu pertahanan dari serangan dedos itu lebih aman ya jadi mereka memang memberikan batasan pada tindakan gitu ya ada batasan-batasan tertentu misalnya untuk penambahan blok gitu dan mereka juga membutuhkan banyak upaya untuk diskusi ya mungkin dianggap lebih sulit gitu ya untuk dipecahkan sehingga serangan-serangan dari dedos ini menjadi lebih rumit dan hacker tidak bisa semudah itu untuk melakukan memanipulasi data-data transaksi di jaringan blockchain nah serangan yang efisien itu pasti butuh banyak daya komputasi dan banyak waktu gitu ya untuk dilakukan kalkulasi hash gitu ya jadi serangan itu mungkin saja ada tapi tidak akan berguna jadi mungkin bisa diserang tapi tidak berguna karena buat apa masih nyerang-nyerang tapi kalau rugi gitu ya jadi itu salah satunya kemudian ada mining possibilities atau peluang untuk mining jadi kalau kita bicara tentang yang nomor dua poin kedua ini bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki di dopet tanda maksudnya ada orang yang paling banyak duitnya di jaringan blockchain itu nah yang penting adalah memiliki daya komputasi yang besar untuk mengecahkan tekan-teki dan membentuk blog baru dengan demikian pemegang uang dalam jumlah besar tidak bertanggung jawab membuat keputusan untuk seluruh jaringan jadi walaupun uang kita paling besar jumlahnya tapi kalau kita tidak bisa mengecahkan tekan-teki dan membentuk blog baru tidak tidak mengaruh jadi karena di konsensus semuanya semua orang harus saling menyetujui menyepakati dalam bentuk konsensus ini oke selanjutnya kita akan ngobrolin tentang kekurangan POW nah POW ini pengeluarnya dianggap sangat besar karena ketika dilakukan penambangan itu butuh perangkat keras komputer yang khusus untuk melakukan algoritma yang rumit ini lalu biayanya bisa saja membengkak tidak terhindari penambangan menjadi tersedia hanya untuk orang-orang khusus jadi mereka yang hanya memiliki spek-spek komputer khusus nah mesin khusus ini menghasilkan banyak daya untuk dijadikan untuk dijalankan yang meningkatkan biaya jadi biaya besar ini sangat mengancam sentralisasi sistem karena mengutukan sangat mudah untuk kita lihat kasusnya bitcoin gitu ya nah penambang juga melakukan banyak pekerjaan untuk menghasilkan balok dan menghabiskan banyak daya nah penambang ini pekerjanya jadi semakin banyak gitu ya semua daya-daya komputernya juga harus semakin ditingkatkan namun nih perhitungan mereka tidak berlaku di tempat lain mereka menjamin keamanan jaringan tapi tidak dapat diterapkan pada bisnis sains atau bidang lainnya jadi kekurangan POV seperti itu oke artikel tersebut saya rakam dari cointelegraph.com dan beberapa buku-buku yang saya baca jadi saya mix saja tentang POV ini oke semudian untuk video selanjutnya yaitu seri kelima saya akan bahas tipe node dalam blockchain karena kenapa saya bahas tipe-tipe node karena kita baru berkenalan dengan node penambang ya atau mereka-mereka yang beli komputer untuk melakukan mining atau yang tugasnya hanya mencari duit dari mining dan menambahkan data gitu ya oke saya rasa cukup untuk konsep POV jadi kalau setelah mining harus ada proof of work atau bukti kerja agar mereka dapat reward dan dia bisa menambahkan data-data transaksi di dalam jaringan blockchain oke terima kasih teman-teman semoga berguna tetap semangat mari kita akan lanjutkan belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang developer blockchain dalam seri video tutorial ini oke terima kasih sampai jumpa di seri video berikutnya selamat menikmati